ini dia mie Aceh yang wajib banget kalian coba mie Aceh yang original itu pake emping guys dan pake acar bawang kayak gini terus dia tuh kayak ada rasa-rasa agak gosong dikit bau-bau gosong itulah yang bikin bango kalo bahasa Acehnya gimana ya aroma khasnya dari gosong-gosong gitu karena dibikinnya di kuali besi nih mie Aceh kita pesannya dicampur telur tapi karena tadi lupa bilang telurnya bulat aja yaudahlah kita pesan lagi telur dadar khusus untuk topping mie Acehnya walaupun kita makannya di Aceh disini masih tetep kok disebut mie Aceh gak tau kenapa kebetulan kami ini lagi duduk di warkop dua saudara sama Hani karena kita kan baru pulang dari Sabang tadi nyampe ke Ulele jam 6 lewat 15 ini tuh ini tuh segala macem sampelah disini jam setengah delapan baru duduk disini setengah jam ini udah jam delapan sekarang jadi sebelum sampai ke rumah kami mengisi perut-perut yang sudah keroncongan dengan makan-makan mie makan mercada telur minum sangar minum teh dingin enak kali mantep kali bentar lagi mau makan roti sele sama Hani yang terkenal dan legend dari situ ini enak kali tengok sini ini enak kali